Intro Hai sahabat jam vlog, kembali lagi sama gue Andresa Ultra, hari ini aku bersama Bang Doni Bang Doni, jadi aku Bang Ijin, main-main ke One Power Home Cross Bridge Sebelum aku memulai Segala sesuatu dan memasuki sebuah Pemeliharaan, biasanya aku mencari Sebuah mentor Bang, Ijin Untuk mencari tahu dan mempelajari Lebih dulu, apa yang mau aku Pelihara ke depannya Jadi banyak banget masukan dari sahabat-sahabat jam vlog Bahwa menambah koleksi Lohan Awalnya, wah ini kayaknya butuh tambah Tank lebih banyak Karena kan termasuk ikan yang single tank Ya, single tank Begitu aku main-main ke sini, tadi Lihat-lihat ke sini, kayaknya tambah tank gak apa-apa Ternyata enak juga ya Racun ya, racun ya Jadi, Ijin Bang, kita mulai dulu Dari pertanyaan yang memang benar-benar Aku mau tanyakan dan mau aku Teratkan nantinya di rumah, ketika Ada ikan lohan, aku pelihara di rumah Dalam melakukan pemeliharaan lohan itu berbeda gak sih dengan ikan-ikan lainnya, Bang? Dengan ikan-ikan yang lain ya? Siap Sebenarnya, kunci kita melihara ikan Kayak, umum lah ya Melihara airnya gitu kan Nah, biasanya memang salah satu faktor itu air yang menentukan dalam kita mengeraikan Siap Baik dari sumber ikannya Ataupun dari sumber filter yang kita gunakan Oke Jadi, setelahnya dua itulah Jadi, itu dari segi air yang tadi Kemudian dari tank Tank yang memang dibutuhkan atau yang disarankan untuk melakukan pemeliharaan lohan itu Tank seperti apa? Sebenarnya kalau kita untuk tanknya lebih bagus ketinggi sebenarnya Maka rata-rata ketika kita melihara membuat tank itu minimal 50 cm lah Untuk ketinggiannya Tinggi airnya Oke Lebih tinggi lebih bagus sih sebenarnya Mau 60 ke 70 bagus Ijin, Bang Fungsi ketinggian ini untuk membentuk apanya? Sebenarnya, kalau membentuk Bisa membentuk bodi, kepala juga berpengaruh Ketimbang kita airnya lebih pendek Oh, pendek lebih panjang juga Lebih panjang Jadi, kalau lebih panjang lagi jatuhnya ikannya akan panjang Oh, oke Karena dia akan lebih panjang Berenang terus Jadi, ikannya jadi lebih panjang Jadi, kalau ikannya panjang Spek dari bodi itu Itu tidak terlalu mumpuni untuk kita kontes Oke Jadi, gue perangin dikit, Bang ya Siap Kalau misalnya, Bang Jadi, kalau bodi itu Istilahnya bodi itu Ada beberapa tipe bodi yang Memang diperhitungkan dalam kontes Oke Jadi, istilahnya kalau misalnya Abang lihat di sini Itu bodinya agak begini, kan Oke Kalau bodinya begini itu Pin atas dengan pin bawah itu Dengan ekor itu akan Rapet Jadi, itu yang bagus sebenarnya Ketika dia ngembang Dia akan close semuanya Oke Jadi, itu yang kita Uber untuk treatment Supaya mengejar ke kontes salah satunya Mantap, mantap Jadi, itu dari segi tank Lebih baik, lebih tinggi Lebih baik, lebih tinggi Kalau misalnya lebarnya mungkin ya 80-1 meter Kalau misalnya sudah kategori size A Size besar Itu tanknya bisa lebih gede lagi 120-60 atau 60 itu bisa Oh, jadi semakin besar juga ikut membesar tanknya Betul, apalagi sekarang kalau diregulasi ada kelas jumbo itu Oke Di atas 30 kalau nggak salah Jadi, kan ini gede-gede Oh, kelas jumbo itu di atas 30 cm Di atas 30 cm Itu sudah masuk size indukan nggak? Di size 28 sebenarnya sudah bisa diindukan Oke, bisa gede banget ya Dan ini menarik perhatianku Karena memang dulu aku sempat punya Tapi memang aku nggak begitu dalam Dan serius, Pak Jadi, hanya punya 2 atau 3 ekor Yang berujung aku konteng Aku konteng ke ikan predator pada saat itu Masih oke Dengan digabung dengan predator ya? Cuma kalau lohan ke pengelohan Biasanya mereka akan Akan saling beri ya Nah, jadi kalau misalkan ini Memang ditaruh sendiri pun anggun banget Aku Yang paling menarik Aku tuh yang paling pertama tuh ini, Bang Ya Coba deh Coba dari situ Nah, yang paling menarik aku tuh ini Wah Dari segi warna Oh, ini mental juga ikut main ya berarti, Bang? Mental ikut main Betul Nah, kalau ini jenis Ini jenis golden base Golden base Golden base Golden base itu juga dinilai dari mutiara nggak sih progresnya, Bang? Jadi kalau golden base itu Eee Ikan yang bermutasi, dianya Oh Jadi tadinya seperti ini juga Cuma dia bermutasi Jadi seperti ini Oh, tadinya seperti ini, Bang? Ya Betul Tapi nggak ada marking Marking-nya ada Dan marking-nya kalau di golden base Marking akan selalu hilang Oh Makanya kalau kita suka golden base Biasanya kita menyebutkan anti marking-marking club Oh, anti-marking-marking club Hahaha Oke, oke Jadi memang golden base itu selalu pasti nggak ada marking Dan mark size-nya diberapa ini? Ya Mark size yang paling besarnya si golden base Yang abang bernakar Eee Size Itu ya Jumbo-nya Jumbo-nya bisa di 30 Dulu kita punya 30 Ini bisa kayak kingkong parrot ya Ya Lihatannya yang jemong banget Dan wakannya merah Apa Ekecing banget Dan ini semua tuh udah titipan orang teman-teman Ya, ini disini semua ikan Yang nantinya mau dibawa buat kontes ya Ya, betul Nah, ini dari golden base Karena memang salah satu line andalan dari one flower horn juga Golden base ya Ya, kita Golden base Abis itu Apa yang perlu aku ketahui Dan apa yang perlu aku Apa siapkan untuk awal-awal, mbak Nah, jadi Kalau untuk Itu kita harus mengenal ikan dulu ya Siap Jadi ikan itu ada jenis cencu Cencu Ada contohnya di mana? Ada cencu ya Eee Seperti ini cencu Oh, oke Ini cencu Nah Wah, ini gede banget Oke Ada jenis kampa Kampa Nah, jenis kampa itu seperti ini Dia Biasanya ya Biasanya Cuman ada beberapa Matanya itu lebih putih Lebih putih Nah Matanya putih Berapa pun Iya Oh Cuman ada juga memang Kanto yang matanya juga merah juga Oh Cuman identifikasinya Dari mata Kemudian mutiara juga Lebih kasar dia biasanya Oh Ya, kan ini lebih kasar Berbanding cencu ya Ngeblok gitu ya Jadi Lebih kasar-kasar lah gitu Ampa aku pernah punya Dulu Iya Nah Kalau golden base Itu bisa jenis cencu dan jenis kampa Kalau sudah bermutasi Namanya golden base Jenis cencu dengan Kampa Kalau dia bermutasi Yang namanya golden base Oh Basarnya itu Basarnya itu Nah, jadi ada beberapa kategori Misalnya Ada jenis cencu Ada jenis kampa Kalau dia Bentuknya bulat Itu dibilangnya lohan bonsai Oh Oh One One Bonsai Lohan bonsai Lohan bonsai Nah, jadi ini berdasarkan kategori Regulasi yang dipertandingkan di Indonesia Oke Betul Jadi ada Ada bonsai Ada golden base Ada cencu Ada kampa Ada free marking juga Free marking ada contohnya Bang Free marking Ada gak ya Oh Ini kategori free marking nih Oke Nah, ini jenis kampa Ini jenis kampa Jenis kampa Kategori free marking Jadi memang gak ada markingnya Dia kosong Tapi badannya padat banget Bagus Ekornya Bagus ya Apa namanya Lebar Terus nge-close dia Dengan pin atas sama pin bawah Nah, ini satu kategori Free marking Jadi maupun cencu Maupun kampa Kalau dia Markingnya gak ada Siap Itu kelasnya masuk ke free marking Oh Gitu Siap, 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 siap Jadi gitu Berarti itu tadi dari segi air Kemudian dari segi tank Ya Habis itu dari segi jenis Ada lagi gak bangga jenis yang belum di Kasih lihat Sebenernya kita gak ada sih disini ya Jadi ada kategori sebenernya klasik ya Oh klasik itu yang Klasik itu kayak Dulu-dulu Ya ada juga kelas gitu Tapi rata-rata Mereka yang Kampak klasik yang lebih Dominam di perlombakan Oh Jadi kalau kampak klasik itu Kayak dia gak punya mutiara Siap Tapi dia punya marking Oh Ikan-kan lohan jaman dulu kan begini Mutiaranya masih jarang Markingnya ada Padet-padet Sebel Jadi ada beberapa seperti itu Karena memang disini banyak golden best Aku izin nanya beberapa Soal golden best ya bang Nah golden best ini kan tadi Yang tadi kita udah merah banget Pekat dan segala macem Nah kalau yang ini nih Ini azan deh Mau berikan dulu Berikan dulu kali ya bang Nah sahabat jembok Jadi tadi terjeda Karena ada azan Sekarang kita lanjut lagi bang Nah jadi Aku mau nanya tadi bang sebenarnya Ini kan tadi yang kita lihat Kecil-kecil Sudah bersih Bersih Warna udah pekat banget Dan segala macem Nah ini agak lebih besar Tapi masih banyak total hitam ini Karena apa nih bang Mutasi dia Belum clear Jadi kalau faktor clear atau tidak clear Sejauh ini ya paling genetiknya ya Genetik yang memang dia lebih cepat clear mutasi Ada yang enggak Jadi sebenarnya treatmentnya memang di genetik Yang di ikan di bawah kan jauh lebih kecil ya dia Oh iya jauh nih kalau yang ini Tapi dia udah clear yang ini Nah dibanding yang atas masih ada hitam-hitungnya gitu Oh itu balik ke genetiknya Iya genetiknya Nah tapi ini Biasanya nanti beberapa bulan kemudian bisa clear Oke Jadi memang enggak ada faktor ikan gede Bisa clear cepat mutasi Atau ikan kecil clear mutasi Itu enggak terlalu sih Oke Kemudian tadi aku ada Lihat salah satu produk line Jadi kalau di Lohan itu ada line-line dari setiap breedernya ya bang Termasuk Yang ini kan Apa Golden Base Ada line-nya bang Doni juga Habis itu Kalau line bang Doni golden base apa namanya bang? Apanya tuh? Golden base line-nya bang Doni Apa Pernakannya bang Doni Oh Namanya? One series ya One series One series One series ya Jadi kalau setiap breeder tuh kita akan ada penamaan seriesnya gitu Oke One series gitu One series itu untuk yang golden base Golden base Kalau yang untuk bonsai? Biji series Biji series Biji series Kita mau lihat dari one series ke biji series Izin bang kita mau lihat biji bang Kalau biji itu kan karena dia bulat ya Oke Nah dia Lohan bonsai Bukan karena dua ya bang Biji dua ya Biji satu lah satu biji gitu Jadi ada Lohan bonsai tuh tipikal yang memang dia bulat dia Oke Kita izin lihat bijinya ya bang Ya Agak kan cuy ya kita izin lihat bijinya Oke Nah ini salah satu bonsai dibilangnya Oke Jadi memang bonsai itu kategorinya dia memang bulat dia Jadi begitu Nah Jadi ada kelas kontes sendiri Ada kelas kontes sendiri Dia bonsai Nah ini jenisnya sama lagi kayak primarkin tadi Kayak golden base tadi Mau dia jenis censhu Mau dia jenis kampa Ketika dia bentuknya bulat Oke Dia namanya bonsai Oh Ini kan kategori sebenarnya ikan cacat yang Dimuliakan apa ya Dibilangnya ya Ter apa ya Ter Ada cacat Pemulihan Pemulihaan genetik Pemulihaan genetik maksudnya Pemulihaan genetik Jadi memang kan tadinya cacat Kemudian di kawinin lagi macacat Kemudian kawinin lagi cacat Akhirnya dapetnya ini Tapi gak semuanya akan bulat bonsai gini Makanya ada yang namanya short body itu Oke Nah itu salah satu dari Itunya kegagalan dari bonsai ini Bonsai ini Nah gitu Nah jadi bonsai ini Izin bang Jadi kalau bonsai ini Ini banyak dari Jenis-jenis lohan Kalau yang ini Ini cincu Ini cincu Oke Tapi ada juga yang Yang bonsai kanva ada Ada juga Ada juga gitu Oke Wah ini bijinya ternyata ya Ini bijinya nih Ini bijinya bulat dia Perawatannya berbeda gak sih dengan Berbeda Berbeda Berbedanya dimana Pak Bedanya kalau misalnya kita kayak Lohan yang biasa ya umum ya Yang gak cacat Dia pakai air tinggi Gak ada masalah Oke Nah ini airnya harus pendek Harus pendek Kalau enggak dia jungkir balik Oh Karena dia justru di airnya di Agak pendek Siap Jadi kategori 35 atau 40 cm lah Gitu Jadi jangan ditaruh di air yang dali Kalau kebanyakan makan Kebanyakan makan juga bisa juga Bisa kebolak-balik Iya kebolak-balik Ini hampir Perikinya hampir sama kayak goldfish lah ya Iya betul Jadi kadang ada yang kebalik Kebanyakan makan Bloating gitu Bloating gitu Nah itu juga bisa berpengaruh juga Nah ini disini juga ada lagi Bang Kalau ini Nah ini bonsai juga sama Yang memang usianya lebih kecil Lebih kecil Lebih mudah dia Gitu Kalau itu tadi udah berapa lama itu Bang? Ini bisa Udah bisa 2 tahunan ada 2 tahunan Kalau ini paling berapa 6 bulan atau Ya 8 bulanan lah Wah lucu juga ya Wah Wah keren Lucu tapi Agak tricky Makanya sebenarnya orang jarang Yang Tertarik Memiara bonsai Kalau nggak Yang Ya sebenarnya treatmentnya banyak lah ya Kalau mereka tahu Biasanya memang karena ada kelasnya Banyak segment yang pengen Ngikutin dia gitu Karena kelasnya langka Sama kayak golden bass Sama kayak golden bass Kalau golden bass kan langka juga kan Karena kan ketika golden bass itu Kayak itu aja Wih kan cakep bagus Cuma kalau nggak clear mutasi Ya lu nggak 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 bisa masuk kontes gitu Oh Nah tadi dari jenisnya Aku izin aja Bang Kalau teman-teman ingin coba memulai Memulai Untuk coba main atau pelihara BG Series Ataupun One Series Itu mereka mesti menyiapkan budget Dari berapa sampai berapa Untuk punya bahan Dari bank doni Sebenarnya Kalau di kita ya Di kita Kalau misalnya Untuk bahan Kita bisa jual Di 800 sampai Sejuta Tergantung spek Tergantung spek Oke Jadi memang Ada yang seperti itu Cuman kan Di luar juga banyak Yang jual lebih tinggi lagi Oh ada juga Tapi memang Kategori kita ngejual ikan Itu pasti berdasarkan spek Oke Karena kita sudah bisa ngeliat Apa namanya Karakteristik Kedepannya akan seperti apa Potensi dari si ikan Potensinya si ikan Itu bisa kita lihat Dari usia dini Kalau yang beli jadi pun Sama bank doni Ada juga Ada juga Oke Nanti tadi tinggal Langsung capri aja Karena kan kayak Ngebreed itu kan Hampir sama ya semuanya ya Dari sekian banyak Yang kita breed Yang jadi itu Sekitar 20 sampai 10% Doang yang bisa dijual Untuk kontes gitu Nah ini menarik nih bang Ya Di sini Aku tadi melihat Langsung rendah Nah ini kenapa bang Ya ini Salah satu ikan golden best Yang belum mutasi Nah kebetulan ini Jenis kampa ya Oke Nah ini kampa mata merah ya Ya ini jenis kampa Tapi mata merah Oke Tapi dari mutiara Dia bagus dia Ini yang mutiara cakep Tapi karena dia Belum clear mutasi Ya udah kita tunggu Sampai mutasi Baru misalnya Mau ikut kontes gitu Nah itulah Makanya kenapa Golden best itu jadi langka Atau bonsai itu jadi langka Karena ya Dari itu Kayak perbandingan Satu sampai sepuluh Ada satu golden best yang full Ininya Yuk kita lanjut lagi bang Sekalian mau nanya-nanya Tentang perawatan harian Untuk ikan kentohan Kalau perawatannya Hampir sama lah ya Kayak Ikan-ikan Pada umumnya ya Oke Jadi memang kita Airnya Siap Terutama airnya Memang Kita ganti air Mungkin disipon Karena Kalau misalnya kayak disini kan Misalnya ada kotoran Ya kita sipon Nantinya Supaya air tetap terjaga lah ya Oke Nah kemudian Kayak pakan ya Kita kasih pakan Memang Ada istilah Lebih baik Kasih makan sedikit Tapi rutin Dibanding sekali Kasih makan banyak Oh jadi ini Pola makannya Berapa kali sehari bang Di kita itu Ada tiga kali Siap Ya tiga kali sehari itu Jadi pagi Siang sama Malam Oke Jadi istilahnya tiga kali Ya empat juga boleh Tentunya Cuman kita kalau ngasih makan Lebih baik sedikit-sedikit aja Tapi rutin Sering gitu Biasanya menu makan yang dikasih itu apa Kalau misalkan untuk ikan-ikan kontes Seperti ini Kalau kita ada cacing beku Oke Kemudian ada udang Oh udang juga Udang ya Terus ada Ya ada pelet lah Nah kalau udang itu Biasanya kita Kita olah Misalnya Udang kita blender Kemudian Kita kasih asa santin Dan vitamin yang lainnya Terus kita Kayak satu wadah terakh gitu ya Oke Baru kita bukukan Jadi kayak Nanti tinggal protek Yang belum ini Oh Wah ini keren-keren Dan juga Perawatan hariannya itu Dari segi pakan Dan segala macam Kalau nonton segi mental Dan juga pertumbuhan Dan pemaksiman anatominya gimana Betul Jadi Di tempat kita Kalau treatment ya Ya Dalam satu hari itu Kita harus ada kayak Olahraga lah ya Oke Olahraga Jadi kita bisa Bisa pakai untulan Kayak kita kasih female Oke Atau perot Yang buat dia main Atau kita kasih wayang-wayangan Kayak begini Oke begini Nah ini wayang-wayangan nih Ditempel ada juga yang wayang-wayangan Yang memodal di Di stick gitu ya Ada juga yang digantung Banyak sih jenis wayang-wayangan gitu Oh lucu Jenisnya main gitu Kadang-kadang kita Karena kan Bulunya memang kan Orang suka lohan itu Karena sering interaksi Iya bisa interaksi Interaksi dengan niat Gitu Aku tadi kelewat bang Aku izin nanya Misalkan kita punya tank Agak besar Kemudian kita sekat gitu bang Tapi sekatnya transparan Itu bagus gak untuk melakukan pemeliharaan ikan? Salah satu ikan akan kalah Mentalnya? Secara mental Jadi ketika ikan itu di Sekat gitu Nanti ada salah satu ikan yang akan kalah mental Mojo gitu Kalah mental itu Dia akan Palahnya kecil Terus badannya Jadi mentalnya gak Terus Lebih Lebih Kalau di Ituin Dia kabur gitu Nah itu mentalnya akan Dibanggil Dibanding dia single Jadi kalau diginiin Dia langsung Karena dia single Sensitif jadi juga Jadi kalau udah terlatih di hari kecil Dia udah di sekat Dia akan Mentalnya akan Ketemu orang Ketemu apa Yang bergerak Dia kabur Oke Siap Jadi lebih baik Memang di single Kalaupun di sekat Ya ditutup lah Oh sekatnya yang gak tembus pandang Betul Oke Nah kemudian Ini udah di ujung Di ujung Jadi sempat kita udah belajar Aku mau izinannya tentang Memilih ikan Bahan yang nantinya Aku akan coba rawat di rumah Oke Ada contoh atau ada Jadi sebenarnya Gue bukan ahli banget ya Cuma salah satu kategori Yang bisa kita Apa namanya ya Untuk memilih ikan kecil ya Mungkin ada contohnya Disini kali ya Oke Lampunya belum nyala Oh gak apa-apa Masih kelihatan ini Masih kelihatan ya Nah jadi kategori ikannya itu Oke Kita bisa ngeliat Kalau ikan kecil gini kan Kita gak bisa ngeliat Ini kan gede Apa Besarnya nanti jenong atau enggak Oke Ada memang ada Ikan kecil begini Udah terlihat jenong Oke Tapi sebenarnya kita bisa lihat Dari ruang kepalanya Oh ruang kepalanya Ruang kepalanya itu Oke Cara ngeliat ruang kepalanya itu adalah Dari mata sampai fin atas Dari mata Ada fin atas kan ada tuh ya Oh ada gapnya Kalau makin jauh Oke Ruang kepalanya makin besar Oh jadi potensi jenongnya Potensi jenongnya lebih besar itu lebih tinggi Jadi kalau misalnya sinip atas itu kan Ada tuh di ujungnya dia Yang paling depan Makin dia mundur Itu ruang kepalanya makin besar Potensinya lebih jenong lebih besar Itu dari segi melihat jenongnya Nah dari jenongnya Kemudian kita bisa melihat dari bodinya Oke Bodinya kalau misalnya Ngunci ya Bilangnya yang katanya ngunci ya Oke Ngunci itu Kan ada istilah Kalau kita sering ya Istilahnya lohan golok Golok daging Oh golok daging Golok daging itu jelek banget Jadi istilahnya Yang satu ngunci yang satu ngelandai gitu Udah kayak golok beneran Oh kayak gini Jadi ngayung gitu Nah itu kurang bagus Yang bagus dua-duanya ketemu Mau itu bentuk daun atau bentuk kotak Yang penting ketemu Yang penting ketemu Iya Jadi karena kenapa Itu yang menentukan finnya nanti Fin atas sama fin bawah Biar bisa nge-close dengan ekor Mantap mantap Kemudian baru dari Sisi mutiaranya Kita bisa lihat mutiaranya rapat apa enggak Misalnya yang ini ya Dengan yang ini Lebih bagus mutiara yang ini Oh Ya kan Di badannya terlihat Lebih fullness Mutiaranya Oh Dibanding yang sebelahnya Oke Iya Kemudian ada Kita juga cari misalnya Karena milohan punya marking Kita marking Markingnya dilihat dari Full juga Sampai depan atau enggak Tegas sampai depan apa enggak Oke Tapi ketika dia sudah bermutasi Ya selamat tinggal Gitu kan Hilang markingnya Hilang markingnya udah Mulai lagi dari awal Cuma kan Kita udah bisa lihat dari Palanya Kemudian mutiara Oke Mutiara di golden base kan enggak ilang Oh ya Kita tinggal ngikutin Jadi kalau misalnya itu Pemilihan untuk Bahan ya itu tadi Kita lihat ruang palanya Kemudian bodinya Karena bodinya itu Menentukan pin atas sama pin bawah Biar ngeclose Kemudian Ya kesehatan ikan lah Nah aku izin aja yang terakhir bang Ini yang terakhir Bahwa Kan aku Aku juga ada progress Godfish Aku ada progress Progress arwana Iya Godfish udah ada beberapa Hobbies yang mencoba Melakukan treatment Sistem tanning terhadap Godfishnya Iya Kemudian Ada juga Di arwana Menerapkan sistem tanning Di arwananya Untuk progress Diari warna Iya Nah semua dari tanning itu Ujung-ujungnya ke warna Kalau Godfish kan Supaya mutasinya Dan segala macem Kemudian si Spread juga Supaya warnanya semakin tegas Iya Gitu Nah kalau di lohan sendiri ini Ada progress-progress tanning Kayak gitu enggak sih bang Sebenarnya Bukan sebenarnya ya Memang ada Oke Tapi sebenarnya Ketika kita melihara ikan Lampu itu Itu pendukung kesehatan Oke Ikan yang dikasih lampu Itu akan lebih sehat Dibanding enggak pakai lampu Oh gitu bang Iya Karena dia kan Ngasih pigment Oh Dengan warna Si ikan Iya Entah ada Apa namanya Untuk membuat dia Lebih shining lagi Oh Jadi kalau di lohan Kita akan Melakukan tanning itu Untuk mutiaranya Siap Mutiaranya itu akan Mengkilat Ketika di Kasih lampu tanning Dibanding enggak pakai lampu Lebih redut lah dia Tapi ya itu pasti Walaupun kita Nyara ikan Ya kita pakai lampu lah Salah satu Biar kita melihatnya enak Kita juga lebih sehat Kita juga lebih sehat Oke siap Jadi sebelumnya makasih banyak bang Waktunya Gue yang thank you banget Udah dikunjungin Udah mau jelas-jelasin Pemain baru Belum bukan Belum pemain Calon Calon pemain baru Seperti aku Untuk bisa tahu dulu Punya kesempatan tahu Nggak nantinya Begitu udah punya Baru belajar Nanti malah lebih repot kan Supaya lohan juga berkembang Untuk temen-temen Jain vlog Sapa tahu temen Ada yang Yang penontonnya Wah enak suka nih Main lohan Main lohan nih Jadi itu Aku mulai ngacunan Memang lohan ini Sempat jadi prima donna Yang sesentu Dilupakan ya Memang mantap Mantap Nah jadi itu Temen-temen Kalau ada yang mau nanya Lebih jauh Dan ada yang mau nanya Lebih detail Tentang perlohan Dan segala macam Bisa langsung hubungin Bang Donny dimana Di One Flower Horn ya One Flower Horn Ada di Facebook Ada Ada kemudian Kalau Bang Donny sibuk Bisa juga ke Bang Fonda Fonda ya Di BG BG Flower Horn BG Flower Horn Gampang diinget lah BG sama One One nya belum jadi BG BG nya ada dua Cocok lagi Cocok lagi ya Makasih banyak Oke jadi gitu temen-temen Konten kita kali ini Jangan lupa tetap dukung JemBlog Dengan cara subscribe Dan share Setiap video-video yang kita buat Supaya semakin banyak lagi Orang tentang kita Oke sahabat JemBlog Sampai ketemu lagi Video selanjutnya Bye